Tekodam itu berwujud seekor anjing Dua mas ada disebelah sini mas Padukuan disini kalau memang mau ada bahaya Anjing itu keluar Dan memang anjing itu keluar satu mas Ada yang melihat Dan besoknya banjir itu Oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh di channel saya Purposa Songko dan tetap tersenyum Karena senyum dalam pintu menuju bahagia Kembali kita nampak tilas Masih dari desa Karangan Kali ini kita mengunjungi Atau berjarah ke makam Bah Bah Menger Ini ada di pemakaman umum desa Karangan Ini pemakaman dusun mana mas Dusun Karangan Dusun Karangan Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Menurut informasi yang kami dengar Sering kali ketika akan terjadi musibah Atau apa gangguan apa di desa Karangan Dari tempat ini Itu keluar sosok anjing yang sangat besar Istilah ini Karena ini hasil sak pedet Kita akan menelusurinya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah pada kesempatan kali ini seperti biasanya bersama Mas Bujo Kuswoyo Kita akan mencoba menelisik tentang misteri dan juga mitos yang berasal dan berada dari punden atau kuburan Bahmenger Di Dusun Karangan, Desa Karangan, Kenjapan Tan Balong, Kabupaten Ponorogo ini Assalamualaikum Mas Bujo Kuswoyo Waalaikumsalam Mas Bujo Kuswoyo Kali ini kita sudah berada di situs makam Bahmenger Ini kan kalau saya melihat kuburannya panjang sekali Ini ada kalau 6 meter ada ya Kurang lebih 6 meter Kurang lebih 6 meter Bisa diceritakan Mas Bujo Ini kalau ini saya mencoba masuk tadi Mencoba berkomunikasi Memang ini makam ya Makam asli ya Makam asli Karena saking tuanya Ya Terima kasih sudah rumpuh pohon besar Ya Dan dulunya memang beliau Bukan asli disini ya pendatang Jadi beliau bertapa disini Karena disini tempatnya tempat pertapaan Sampai dia menutup pusial Dia disini Kalau nama Bahmenger sendiri Nama asli atau Bahmenger itu mungkin Nama istilahnya nama apa ya Panggilan gitu ya Karena beliau Dari cerita orang sini Beliau ini memang benar-benar dari Tembayat Tapi Apa ya Cuman sekarang istilahnya santri Nyantri Nyantri disana Kalau tentang itu Mas Bujo Tentang apa Penampaan anjing Yang besar terus Yang sering keluar itu Gimana Beliau disini sebelum tutup disini Kan memang bertapa disini Iya Dan memang untuk lingkungan disini Memang beliau yang disepuhkan Jadi sebelum dia wafat Dia Menciptakan kodam Oh Jadi se-kodam itu Berwujud Se Ekor anjing Dua Mas Ada di sebelah sini Mas Rumah anjing Kodamnya di tempat yang sebelah sini Dan anjing itu memang Disuruh menjaga Areal sini Kalau dulu Sebelum ada disa Karang Memang arealnya gak seluas Disa Karang Untuk saat ini Jadi Arahnya memang cuman Sedukuan Sepadukuan Karena dulu memang Padukuan-padukuan gitu ya Betul Terus Memang kalau ada Padukuan disini Kalau memang Mau ada bahaya Anjing itu keluar Dan memang Besar sekali Mas anjing itu Kalau Dikatakan seperti sapi Memang Hampir Sebesar sapi Yang satu Yang satunya agak kecil Dua ekor itu tadi Yang satunya agak kecil Semuanya memang kodam yang diciptakan oleh beliau Dibuat oleh beliau Memang kodam tersebut Diperuntukkan untuk menjaga lingkungan Memberi tanda Gitu ya Itu memang sudah terbukti beberapa kali itu Sering Untuk orang sitar sini Sering sekali melihat Melihat Penampangan tersebut Terakhir Disini mau Banjir Tahun berapa ya Tahun sekitar tahun 2018 Oh yang banjir terakhir itu Terakhir Anjing itu keluar satu Mas Ada yang melihat Dan besoknya banjir itu Oh gitu Jadi Secara Tersirat kita bisa melihat bahwa Beliau njangkong Dulur-dulur yang ada di Karangan Selalu memberi peringatan Disini beliau juga Mempunyai Apa ya Santri juga Dan memang di area sini Mas Area yang sekarang digunakan Untuk makam ini ya Iya betul Untuk makam ini ada Memang area sini Bukan rumah ya Seperti apa ya Padepoan gitu Iya betul Sanggar Padepoan begitu Iya Maturnun Mas Buco Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke sedulur Ini Kunjungan kita kali ini Ke makam Bah Mengger Yang berada di Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Satu Hubungan Batin yang tercipta Sangat erat Antara beliau Pepunden Yang sudah sumari Sekian ratus tahun Di tempat ini Dengan telur-telur Karangan Yang ada sekarang Pancatkan doa Untuk beliau Al-Fatih tentunya Semoga Beliau yang di alam sana Mendapat tempat Yang mulia Hadisi Allah SWT Terima kasih sudah mengikuti video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Selamat menikmati